Subdit Umum Jatandras di Reskrimumpolda Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan dua kasus penipuan dan pemerasan yang terjadi di Hotel Mercure, Jakarta Barat, dan yang menjadi korban adalah EP. Diketahui tersangka berjumlah empat orang dengan masing-masing HRS, A alias D alias I, ER alias RU, dan DD. Beberapa barang bukti yang juga berhasil disita adalah enam buah seprindik KPK palsu, tujuh unit handphone, tiga buah jam tangan, dua buah kartu ATM, serta uang tunai sebesar 5,9 juta rupiah. Modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah dengan mengaku sebagai penyidik KPK yang saat ini menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Gubernur Jambi Zumizola, dengan cara para tersangka menghubungi korban lalu tersangka meminta uang sebesar 2 miliar rupiah dengan menjanjikan kepada korban dan rekan-rekannya untuk tidak dinaikan status yang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Kini akibat perbuatannya para tersangka dikenakan pasal 378, pasal 368, atau 263 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Terkait dengan keberhasilan Direkturan WSSP Umum mengungkap kasus penipuan sekaligus pemerasan, ini ada dua kasus yang akan dirilis terkait dengan keberhasilan dari Subdit Jatan Ras atau Subdit Umum. Yang pertama adalah terkait dengan penipuan pemerasan dan penyelapan kasus yang mengaku sebagai pejabat atau penyidik di KPK. Ini tersangkanya ada empat orang, ini kejadiannya adalah di bulan Februari, tanggal 6 Februari. Ini terjadi di Jakarta di salah satu hotel di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian dari empat tersangka ini, yang satu tersangka yang mengaku sebagai penghubung ini adalah kenal dengan korban. Kemudian menghubungi temannya untuk dua orang mengaku menjadi sebagai penyidik KPK. Kemudian melakukan pertemuan di salah satu hotel di Jakarta Pusat, disepakati bahwa korban ini dimintai uang sebesar 2 miliar. Namun dari korban ini baru memberikan uang sebesar 10 juta. Karena alasan dari korban, transfer uang itu bisa 10 juta saja. Yang pertama sebagai data awal ulangi sebagai BP untuk kegiatan operasional dari para pelaku ini. Kasus yang mengaku sebagai penyidik KPK. Sindikat ini adalah sindikat nasional ya. Mereka berasal dari berbagai kota. Dimana dua tersangka pertama itu perannya adalah menghubungkan. Menghubungkan dengan tersangka yang salah satunya merupakan residivis. Jadi empat orang ya. Dua orang ini penghubung, satu adalah LSM lokal di Jambi. Kemudian satu lagi penghubung. Kemudian dua lagi ini adalah sindikat aslinya awalnya. Dimana dari dua orang terakhir ini, satu orang diantaranya adalah residivis. Beberapa tahun yang lalu pernah dihukum untuk kasus yang sama. Nah pada kejadian yang pertama, korban mengalami kerugian 10 juta. Karena korban juga sempat merasa curiga. Uang yang diminta oleh sindikat pertama ini adalah 2M. 2M dengan alasan akan membantu supaya perusahaan kontraktor milik korban itu tidak terkait ke perkara yang sedang ditangani KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih.